Semua akan menjadi kacau balau, perang antar suku, agama, juga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung007, channel yang membahas. Menguat fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Ibu Pertiwi sedang mengandung. Memang segalanya tidak mengenakan jika Ibu Pertiwi mengalami masa mengidamnya. Banyak amarah, banyak kejengkelan, kebencian, bencana di mana-mana, rakyat susah makan. Miskin, kekacauan ada di mana-mana. Semua itu, Ibu Pertiwi mengetahuinya. Ibu Pertiwi tidak menangis. Ibu Pertiwi tetap sabar. Karena Ibu Pertiwi sedang mengandung. Ibu Pertiwi mengetahui, janin yang ada dalam kandungannya, adalah pemimpin besar dunia. Janin itu, masih terpingit, dalam kandungan Ibu Pertiwi. Pelak, apabila terjadi goro-goro, dan amat sangat menyakitkan. Akan ada banjir darah. Banyak kepala, akan terpenggal, tergeletak, begitu saja. Semua akan menjadi kacau balau. Perang antar suku, agama, juga negara. Semua pemerintahan di muka bumi ini, akan runtuh dengan sendirinya. Semua pembual, semua pendusta, dan yang jahat, akan ditenggelamkan dalam lautan darah. Akan banyak darah berceceran di mana-mana. Itulah tandanya, Ibu Pertiwi telah melahirkan putra kebanggaannya. Putra yang didam-idamkan. Putra yang telah lama dinantinantikannya. Putra itu akan memimpin Indonesia, dan dunia. Indonesia akan memasuki zaman kemasannya. Indonesia akan menjadi, kiblat bagi bangsa-bangsa, yang ada di muka bumi ini. Dan putra Ibu Pertiwi itu berkata, Marilah, datanglah kalian yang letih lesu semua. Aku akan meringankan beban di pundakmu, dengan persatuan Indonesia. Putra itu mengedepankan kemanusiaan, yang adil dan beradab. Kita semua adalah sama, sama-sama hamba Tuhan. Di bawah panji-panji, ketuhanan yang Maha Esa. Putra Ibu Pertiwi itu, akan memimpin rakyatnya, dengan kelembutan, dan penuh kasih sayang. Surga akan dinyatakan di bumi. Para umat nusantara, akan merasakan seperti di surga. Kapan kah Ibu Pertiwi, akan melahirkan putranya? Kalian semua tidak akan mengetahuinya. Dan tidak mungkin bisa mengetahuinya. Janin itulah yang kelak, akan menamatkan jaman. Jaman itu dimulai di Indonesia, dan diakhiri di Indonesia pula. Semua para nabi dan rasul, serta para wali Allah. Para malaikat dan dewa-dewi, silih berganti, memberi salam, serta restu kepada janin itu. Siapakah janin yang ada dalam kandungan Ibu Pertiwi itu? Dia tidak lain, adalah Satrio Piningit. Sang putra dewa, putra tunggal Nabi Kidir alai salam. Reprentasi Tuhan Yang Maha Esa Dialah yang dimaksud, keturunan Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, yakni, Imam Mahdi. Dialah yang dimaksud, Isa Al-Masih, yang telah lahir kembali, atau, Yesus Kristus, turun kedua kalinya. Tuhan telah mempersiapkan dirinya, untuk melebur, memelihara, dan menghancurkan. Dia akan melebur semua agama, dan tunduk kepada satu Tuhan. Dia akan memelihara alam semesta, beserta seluruh isinya. Dan dia akan menghancurkan, semua yang telah usang. Semua akan disaring, yang jahat akan diseleksi oleh alam. Yang baik akan menikmati, surga di bumi ini. Entah kalian akan bisa selamat, atau malah petaka menemui Anda. Akan tetapi, segelintir orang yang kembali, begitu banyak yang lupa, dan semakin lupa. Segelintir orang itu, harus terbebani, dengan apa yang sedang terjadi, dan terus terjadi. Merasa bersalah, dan merasa menjadi pengkhianat. Karena belum mampu menjadikan, kembalinya apa yang seharusnya kembali. Telah berabad-abad bumi Pertiwi ini, menunggu putra-putrinya, kembali ke pangkuannya. Meski dengan bersedih, karena kecewa. Ibu Pertiwi, masih tetap setia, dengan luas asinya. Ibu Pertiwi masih sabar menunggu, pertobatan anak-anaknya. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Panca Tunggal. Salam Kembang Melati Putih, Seroja. Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu rayu rayu, sagung dumadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!